P.S.I.S. Semarang disebut-sebut akan menggaet keeper tim Nas untuk menambal kelemahan di lini belakang. Meski pergerakan di bursa transfer masih santai, P.S.I.S. Semarang diklaim memiliki strategi guna menggaet keeper muda ini. Jika keeper tim Nas U23 berhasil didatangkan, maka P.S.I.S. bisa saja semakin menambah luka persebaya Surabaya. P.S.I.S. Semarang menjadi tim bertabur bintang jelang Liga 1 digulirkan pada 23 Juli 2022 ini. P.S.I.S. Bagaimana tidak, pemain-pemain asing top didatangkan dan berkumpul di kota lumpia tersebut. Setelah ada Jonathan Cantilana, kini dilengkapi oleh Taisei Marukawa, Carlos Fortes dan Ali Sesay. Nama yang paling ramai disebut adalah Hernando Arisutaryadi, keeper persebaya. Meski ditegaskan manajemen persebaya jika Hernando tak akan kemana-mana musim ini, namun sejatinya ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh manajemen Laskar Mahesa Jenar. Strategi itu harus White NC menunggu Hernando hingga Desember 2022 nanti. Mengapa demikian? Karena ternyata Hernando memiliki masa kontrak hingga 31 Desember 2022 di Persebaya. Hernando Piro-Piro Tebus Pak Yoyok Sukawi, tulis pemilik akun Romatus Underscore S di Instagram Yoyok Underscore Sukawi, selasa 5 Juli 2022. Komentar tersebut ditimpali oleh akun lainnya. Free transfer bulan Desember putaran kedua nanti dia ke PSIS, tulis akun Dimas Ciantoro. Artinya, jika manajemen PSIS Semarang bisa memanfaatkan kesempatan itu, maka akan menjadi rekrutan bagus untuk jangka panjang. Apalagi Hernando masih berusia 20 tahun dan sudah menjadi pilihan di Timnas U23 Indonesia. Namun, untuk menjalankan strategi tersebut, juga tak gampang. PSIS Semarang harus bisa mengatrol kualitas keeper yang dimiliki saat ini. Setidaknya sampai Desember 2022 nanti atau sebelum Hernando datang. Seandainya strategi ini dijalankan, tentu saja akan menambah luka. Lantaran sebelumnya sudah ada dua pemain persebaya diangkut ke PSIS Semarang, Taisei Marukawa dan Octavianus Fernando. Sampai jumpa di video selanjutnya.